Barat lebih dari timur Bukan, bukan itu yang kami maksud Kalian sadar gak sih Yang tadi itu gak cuma terjadi Antara kita dan mereka Tapi juga antara kita dan kita Video ini berbeda dari video-video kami yang lainnya Karena video ini kami persembahkan untuk Papa Papa lahir di Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur Hari ini tanggal 24 Januari adalah ulang tahun Papa Papa itu seorang pejuang Aktivis Dan juga orang yang sangat amat idealis Papa sudah meninggal tanggal 29 Juli 2019 lalu Dan kami percaya Sebagai anak Tugas kami adalah untuk meneruskan warisan perjuangan Papa Dan salah satu perjuangan Papa dari dulu Itu adalah untuk memaksimalkan potensi Orang-orang Indonesia Timur Dan daerah Indonesia Timur Sejauh apa orang Indonesia Tahu tentang Indonesia Timur Di mana itu Palu? 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 Tunggu setau gua Palu itu di Sumatra Palu? Palu? Palu selapa sih? Cari aja deh bentuknya mirip Palu Palu di sini Palu tuh Di ujung-ujung sini setau gua Bentar Sini Palu? 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 Sini? Palu? Palu? Sini kali di atas Huruf K Palu itu disini nih? Gua tau gua orang Sulawesi bro NTT Nusa Tenggara Timur NTT Siet Kok gua ngerasa salah ya? Tapi seinget gua daerah sini deh NTT tuh yang ini nih kalo ga salah Disini pokoknya timur kan B U T Ya disini NTT Hmm Ini Sumatra Ini disini NTT disini Ini kayak Bali NTT tuh kayak disininya gitu loh Flores tuh di Maluku atau di Papua bang? Flores adanya di Papua Bukan di NTT ya? Bukan Flores itu ada di Maluku atau di Papua? Flores itu ada di... Pa... eh... Maluku Maluku Hah? Iya Maluku Flores Iya Flores? Flores iya di Maluku Bener Maluku Maluku atau NTT? NTT Bukan Maluku bukan Papua Flores itu di NTT Uwee deh Canggih Canggih Flores di NTT Uwee deh Canggih Flores itu di Maluku Iya Kalo Flores itu di Papua atau di Maluku sih Bang? Flores itu kan di NTT Nusa Tenggara Maluku Arah Maluku dia Terima kasih kepada teman-teman dari Creative Fox dan E-Band Yang telah membantu kita melaksanakan survei itu Menurut Kajo Wajar kalo orang-orang yang ditanya Itu ga begitu kenal atau ga begitu tau tentang Indonesia Timur Karena sebenernya ada beberapa faktor Pertama Mari kita mendefinisikan daerah Indonesia Timur Daerah Indonesia Timur adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia Yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua Tauka kalian kalo jumlah penduduk di Indonesia Timur lebih sedikit dibanding Indonesia Barat? Mari kita lihat jumlah penduduknya Jumlah penduduk di Indonesia Timur sekitar 40 juta orang Jumlah penduduk di Indonesia Barat sekitar 220 juta orang Mungkin karena jumlah kita lebih sedikit Kita diabaikan Berarti secara perhitungan cepat Ada sekitar 1 per 5 setengah atau 1 per 6 Berarti setiap kali ada 55 orang atau 60 orang Ada 10 orang yang dari Indonesia Timur Atau berparas Indonesia Timur Itu dalam kondisi tercampur sempurna Tapi Kan negara kita tidak tercampur secara sempurna Pasti banyak orang Timur yang tetap di Timur Banyak orang Barat yang tetap di Barat Jadi emang kalo secara matematika tadi Jarang sekali kita keluar dari rumah kita Dan kita melihat orang Timur bagi yang tinggal di Barat Oke tapi bagaimana bagi mereka yang Orang Timur yang tinggal di Timur? Pertanyaan yang bagus Orang yang di Timur tentunya kalo keluar rumah Dia pasti akan menemukan orang Timur lainnya Atau orang yang parasnya sama dengan dirinya Namun Ketika dia pulang lagi ke rumah Dan dia nonton TV Dia ke entertainment Indonesia Apa yang sebenernya dia lihat? Faktor keduanya adalah Entertainment Lebih tepatnya Media Dia Coba kita lihat di tahun lalu Di tahun 2020 Apa aja sih yang sering dibicarakan? Atau apa aja yang going viral? Film Pendek Tilik Oh Dading Mangole Oh Dading Mangole Pencekalan Anjay Tarik Sis Semongkok Semongkok Apa lagi ya? Ini dari keviralan si Andovi Ini menurut Kajo Kedekatan seorang penonton Atau inspirasi seorang penonton Yang didapatkan dari karakter utama Jarang sekali karakter utama Sebut aja dia pria karakter utamanya ya Yang jatuh cinta Atau yang Bertarung dengan penjahat Atau menyelamatkan teman-temannya Itu karakter Berparas Indonesia Timur Berparas Melanesian Lebih tepatnya Selalu karakter-karakter yang Heroic ini Semua berparas barat Nah itu menurut Kajo juga sedikit bahaya Bagi orang yang nonton entertainment Stereotipe itu Kebangun di otak mereka Stereotipe bahwa Orang berparas timur Orang berparas Melanesian Tidak bisa menjadi hero Oke Kajo, fair point Dan mungkin karena kita jarang di highlight Bukannya kita bilang kita gak pernah di highlight ya Tapi karena kita jarang di highlight Maka wajar saja kalau Orang-orang tidak sejauh itu mengenal Indonesia Timur Selain faktor-faktor yang sudah dibahas Mari kita bedah lebih lanjut Pemerintahan Kita kan satu Indonesia Tetapi berapa sih orang Timur Yang sebenernya mengambil Andil yang penting dan besar Dalam pemerintahan negara Indonesia Coba kita lihat posisi tertinggi di negara ini Presiden Dari tujuh presiden yang negara Indonesia pernah miliki Hanya satu yang dari Indonesia Timur Pak Habibie Itu pun cuma sebentar sih Andovi Kak Jok itu gak usah bahas Satu setengah sih Andovi sebenernya Satu setengah Ada presiden kita yang sebenernya setengah Bali Siapa? Tebak komen di bawah Bagaimana dengan wapres Dari dua belas wapres yang pernah kita miliki Ternyata dua dari mereka dari Indonesia Timur Dan salah satunya juga Pak Habibie Tapi itu gak sebentar kan Gak usah kita bahas tentang intrinsik politik Indonesia Ini sangat disayangkan Karena seharusnya Semua orang yang lahir di tanah yang sama Memiliki hak yang sama Tapi mungkin beberapa dari kalian di rumah tanya Bang, maksudnya kadang-kadang beberapa faktor tersebut Barat jalan di timur Kayak gitu nanya? Ya, atau gak kalau jalan sekarang HP Maksudnya... Mari kita gali lebih lanjut Alasan-alasan mengapa Barat lebih dari timur Mari kita lihat Faktor kesejahteraan Antara Indonesia Barat Dibandingkan dengan Indonesia Timur Kita lihat angka pendidikan Lima daerah yang mendominasi Buta Aksara adalah Papua, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar Semua dari Indonesia bagian timur Bagaimana dengan kesehatan? Angka kematian bayi di Indonesia bagian timur Lebih buruk dibanding Indonesia bagian barat Persentase AKB Angka kematian bayi di Indonesia bagian barat 0,99% Sedangkan Indonesia bagian timur 1,22% Persentase AKB di Indonesia bagian timur Lebih tinggi daripada Indonesia bagian barat Padahal bayi yang lahir di Indonesia bagian barat Lebih baik Coba kita lihat pembangunan Dari 122 desa tertinggal yang ada di Indonesia 102-nya ada di Indonesia bagian timur Nah Kak Jo, dari semua faktor-faktor tersebut Apakah pemerintahan kita Melakukan sesuatu tentang hal ini? Ia Pemerintah sebenarnya udah melakukan sebuah usaha untuk ini Usaha finansial Pemerintah kita udah ngirim dana tambahan Ke beberapa daerah di Indonesia timur Selama 20 tahun terakhir Tapi kalau gitu Kenapa kondisinya masih seperti ini? Mungkin solusinya bukan cuma sekedar Finansial Ya makanya saya selalu bilang dimanapun kesempatan yang saya diberikan Saya selalu bilang bahwa Jangan berikan kami apa-apa Jangan berikan kami uang Jangan berikan kami apa-apa Itu nanti nomor kesekian lah Berikan kami pendidikan yang layak Buat kami nyaman untuk dapat pendidikan Mungkin harus lebih dari itu Tetapi kalau menurut pemerintah dan perhitungan mereka Finansial adalah solusinya Kita harus bener-bener kawal uang kita Betul Sekarang tahun 2021 guys Kalian bisa dengan mudah tahu Beberapa dana yang dialokasikan untuk daerah kalian Caranya mudah guys Ini aksesnya Kalau kalian sudah tahu cara akses informasinya Pertanyakan jika kalian merasa ada yang menjanggal Sudah waktunya kita Mau Indonesia timur atau bagian barat Jadi bangsa yang cerdas Kita harus kuat Kawal uang kita Dan kalian bisa akses informasi itu Di link ini Dan semakin kalian pertanyakan sebenernya Semakin resah juga pemimpin-pemimpin Untuk memainkan dana-dana tersebut Betul Kalau gak peritanya juga ngapain dibahas juga Dari tadi pembahasannya cuma angka-angka dan statistika Tapi apakah masalah kita cuma di angka dan statistika? Enggak Kak Jo Ada masalah yang tidak dapat dihitung Masalah yang tidak terlihat Tapi terasa Tidak menyerang logika Tapi rasa Rasisme Sadar gak sih? Kalau rasisme Itu masih mengakar Dan sering terjadi Di sekitar kita Mungkin beberapa dari kalian Tidak setuju dengan statement barusan Mungkin beberapa dari kalian merasa Indonesia itu bineka tungga ika Indonesia itu baik Indonesia itu tidak rasis Indonesia orang-orang yang ramah Orang-orang yang baik Sopan santun Sopan santun Iya Ini semua benar Tapi terkadang Terkadang Itu hanya di permukaan Dan ada yang mengakar Secara tidak sadar Di budaya kita Yaitu rasisme Sebagai contoh ya Gua tuh sering waktu gua muda Gua ke acara Dengan orang tua Bokap kita Orang Flores Seperti yang kalian ketahui Dari awal video ini Sedangkan mama itu Orang menado Jadi ya kalau secara tampilan warna Papa itu hitam Dan mama itu putih Makanya ujungnya Anak-anaknya semua Mochaccino di tengah Lihat nih Ini vanilla latte Ini Mochafra Puccino Inilah yang terjadi Seringkali ketika malam Sudah mulai luwes Orang udah mulai bercanda Banyak bercandaan yang keluar Seperti Hen Hen itu nama mama Hen Lo kok mau Sama Lopez Itu mengartikan Lo yang putih kok mau sih Sama yang hitam Nah itu hal-hal yang Jujur Gua dari kecil gua gak perpikirin Karena sejak Dari gua lahir Gua udah terbiasa Setengah keluarga gua Putih Setengah keluarga gua Hitam Di gua Gak ada bedanya sama sekali Mau lu putih Mau lu hitam Semua ada baik buruknya masing-masing Gua besarnya seperti itu Tapi jelas-jelas di luar kehidupan gua Banyak yang merasa hal yang berbeda Banyak yang mengutarakan hal-hal yang berbeda Dan kalo kalian berpikir Ah mungkin itu cuma Rasisme di generasi sebelumnya Generasi mama papa kita Bukti nyatanya Gua saya pribadi juga mengalami rasisme Di generasi Andovi Contoh Andovi masih inget Andovi SMP di Jakarta Hari pertama Andovi sekolah di SMP Andovi Yang akan hari ini disebut Nama sekolahnya Andovi di Dikelilingi sama teman-teman Andovi 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 masih inget Jadikan Andovi anak baru masuk di 2 SMP Andovi masuk di 1 SMP Karena baru balik dari Denmark Andovi didatengin 2 orang Mereka ngeludain Andovi disini Set Set Segila Lu ngapain disini monyet Dan itu aja jadi pas Andovi kelas 2 SMP Masalahnya Gua tuh gak bisa digituin Gua berantem balik Hmm Jadi Tapi gak banyak orang yang kayak gua Yang mentalnya Gua gak boleh digituin Banyak orang-orang yang disini timur Bakal merasa Shit Why is this happening to me? Cita-cita rasisme ini tuh Menurut Andovi Andovi dan Kaja beruntung Kita beruntung karena Paras kita ya gini Setengah Jujur aja ya Jujur aja guys Kita setengah Karena kita setengah Kita masih tanda kutip Aman Bisa main di 2 sisi Cuma ini 2 sisi nih Hah Ya Tapi gua tau setelah pribadi Cerita temen-temen gua dari Indonesia Timur Yang murni Melanesian Betul Dan cita-cita rasisme mereka yang mereka hadapi Itu jauh-jauh-jauh lebih parah Jauh lebih parah Sekarang kan kita sebagai mahasiswa Adik-adik saya mahasiswa di beberapa daerah Sudah takut untuk Untuk bagaimana lagi kita mau bersikap gitu Kita Merantau Datang merantau jauh-jauh Dengan susah payah Lalu kita di satu daerah Mendapatkan hal-hal seperti ini Sebenarnya yang harus Kita dibilang tertinggal Tidak Tidak terpelajaran sebagai macam Sebenarnya tidak terpelajar Siapa sih bingung Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa Itu kenapa ya kalian orang Papua Badannya bau dekil Monyet Apa? Oh Inilah kelakuan bocah-bocah di Indonesia Yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan Sebutan ya monyet Mungkin beberapa dari kalian masih menganggap kalau wajar saja Indonesia Barat lebih dari Indonesia Timur Karena memang kemampuan Indonesia Barat lebih hebat daripada Indonesia Timur Tapi itu tidak benar Berikut adalah contoh dan cerita nyata dari seorang Profesor Yohanes Surya Ini dia Profesor Yohanes Surya Seorang fisikawan yang sangat berjasa untuk Indonesia Prof Yohanes datang ke Tolikara Papua Daerah gunungan yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia Prof Yohanes minta ke bupati-bupati di Papua Kasih saya anak-anak paling bodoh yang ada di Papua Saya akan jadikan mereka juara dunia Didatangkanlah anak-anak yang dianggap paling bodoh di Papua Ada anak berusia 12 tahun yang sudah tidak naik kelas 4 tahun Namanya Albertina Bainal Ada juga yang datang dari Yahukimo Sebuah hutan pedalaman di Papua yang membaca menulis pun mereka gak bisa Tapi setelah dilatih selama 1-2 tahun oleh Prof Yohanes Di Olimpiade Tingkat Asia 12 anak Papua ikut dan mereka merebut 4 mendali emas, 5 perak, dan 3 perunggu Albertina Bainal, anak yang tidak naik kelas 4 tahun mengikuti Olimpiade Robot Dan mendapatkan mendali perak dan mendali emas di tingkat nasional Ternyata tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada anak yang bodoh Yang ada hanyalah anak yang tidak atau belum mendapatkan Kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat Pak Yohanes Surya berhasil menunjukkan Bahwa masalahnya itu bukan di tidak kemampuan Tapi karena mereka tidak dapat kesempatan Ketika semua orang dapat kesempatan yang sama Semua orang dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing Setinggi mungkin Tapi Kak Jo, jujur Terkadang itu susah Bagi kita untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing Jika masyarakat Sudah mencap atau memberi label Stereotipe-stereotipe tertentu Bagi orang-orang Indonesia Timur Kasar Bodoh Miskin Rusuh Berisik Pemabok Preman Bau Ter-ting-ga Dan gua gak pungkiri Stereotipe itu datang Dari keadaan yang nyata Dan emang ada beberapa orang yang seperti itu Tapi juga ada beberapa orang Yang seperti ini Halo, nama saya Bhaskara Putra Dikenal juga sebagai India Merupakan vokalis vis Atau seorang soloist Produser dan pemilik label rekaman Saya Komisaris Jenderal Polisi Pemenang Wirawan Goris Mere Halo, saya Gamaliel Dan saya adalah seorang pekerja seni Halo, nama saya Grand Prix Saya adalah dosen di Institut Teknologi Bandung Pada tahun 2017 Saya dinobatkan sebagai doktor terbudah di Indonesia Pada usia 24 tahun Saya Marian Jola Saya adalah musisi penyanyi Saya Odrita Beru Saya adalah seorang musisi Perkenalkan, nama saya Domingos Fonsega Saya adalah konten kreator yang suka membahas hal-hal seputar Lusa Tenggara Timur Saya Ansel Dalopes 40 tahun bekerja sebagai wartawan Diantaranya 32 tahun sebagai wartawan Harian Kompas Pernah juga menjadi anggota DPR RI selama 3 tahun Afratang Niala Dalopes Saya adalah dokter kandungan dan kebidanan lulusan FKUI Beta Jauhari Orat Mangun Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap, Mongolia Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya Joni Plate Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Ibu saya berasal dari Rote, Indonesia Timur Saya orang Flores NTT Saya dari Sabu, Nusa Tenggara Timur Dan saya adalah Rambu Sumba, Nona Rote Saya berasal dari Atambua Lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur Kelahiran Maumere Flores Dalam diri saya mengalir darah orang Flores Beta berasal dari Tanimbar, Maluku, dan Minahasa Sulawesi Utara Saya orang Indonesia Timur Saya orang Indonesia Timur Dan saya adalah orang Indonesia Timur Saya orang Indonesia Timur Dari Timur Indonesia Saya dari Indonesia Timur Dari Indonesia Timur Saya orang Indonesia Timur Beta Indonesia Timur Dan saya orang Indonesia Timur Nama saya Azevedo Andovireska Adikara Dalopes Dan saya Antonino Infloreska Jovialstra Dalopes Dan kami adalah Skinny Indonesian 24 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita mengakui struggle kalian Hanya karena kita menceritakan struggle kita Bukan berarti kita mengucilkan struggle-struggle kalian Jadi gue mau kasih pesan bagi orang-orang yang nonton video ini Mau kalian orang Indonesia Timur Atau orang Indonesia Barat Atau ras-ras lain Indonesia Minoritas apapun yang ada di Indonesia Ceritakan struggle-struggle kalian Karena bersama kita bisa memecahkan masalah ini Like, comment, subscribe, like, 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 subscribe, like Terima kasih.